Tiap pemirsa, Gubernur Jambil Haris menekankan kepada Kepala Desa dan Anggota Padang Pemusyawaratan Desa atau BPD menjaga kekompakan dalam membangun desa. Hal tersebut disampaikan Al-Haris saat menghadiri pengguguhan ratusan Kepala Desa dan Anggota BPD sekabupaten Tebo. Subanyak 100 Kepala Desa atau KADES dan 779 Anggota Padang Pemusyawaratan Desa atau BPD sekabupaten Tebo dikukuhkan masa perpanjangan Jambil Haris oleh PJ Bupati Tebo, Faryal Adiputra. Pengguguhan masa Jambatan KADES dan Anggota BPD sekabupaten Tebo ini dihadiri dan disaksikan oleh Gubernur Jambil Haris yang berlangsung di Desa Perintis Jaya ke Jambatan Ribu Pujang, Kami 11 Juli 2024. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengatakan dengan disahkannya Undang-Undang No. 03 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 06 tahun 2014 di mana salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan KADES selama dua tahun. Ia meminta para KADES dan BPD bekerja dengan baik bersatu padu di lapangan. Sebab kekompakan itulah modal untuk membangun desa, sehingga pergunakanlah masa jabatan ini untuk membangun desa. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak kompak KADES BPD, maka wajah desanya tidak kompak. Kalau kompak KADES BPD, maka wajah desanya akan kompak. Itulah modal kita untuk membangun desa yang kita cintai. Mungkin tidak banyak yang kita dapatkan, tapi satu yang kita banggakan. Karena kita diberi Allah peluang dan kesempatan untuk merubah desa kita selama kita menjadi BPD dan KADES.